Dalam video ini kita akan membahas mengenai good and direct editing Jadi cara memodifikasi model dengan cepat dan langsung Selamat datang kembali di channel One Future Solution Terima kasih sudah mampu di video ini Nah dalam video ini kita akan membahas mengenai good and direct editing Jadi cara memodifikasi model dengan cepat dan langsung Oke jadi kita akan membuat atau memodifikasi model ini Model Instant 3D namanya Jadi teman-teman bisa download model ini di link download yang sudah disediakan di deskripsi ya Oke kita bisa masuk ke solidbox seperti ini Lalu kita bisa open file yang kita tandakan di Open Instant 3D Open Oke jadi kita akan memodifikasi model ini Menggunakan metode direct editing dan quick editing Kalau sebelumnya di video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai modifikasi model Nah disini kita akan membahas mengenai modifikasi model yang cepat dan langsung Oke disini kita memenai model Instant 3D seperti ini Kalau kita arahkan full service ini Permukaan ini Kita klik Ini akan muncul dimensinya ya Sebelumnya kita mau ngedit dimensinya ya Sebelumnya kita mau ngedit dimensinya ya Habis masuk ke fiturnya ini Out ini Klik kanan Edit escape Apalagi kita bisa edit dimensinya disini ya Kita bisa exit escape Nah Sebenarnya kita bisa langsung ngedit dimensinya Klik permukaan ini Jadi dimensi yang muncul ini sebenarnya kita bisa langsung edit Kita sekarang kita double klik yang 37,5 Pas di angkanya Sayang di garisnya Tapi kita double klik pas di angkanya Sampai dia muncul kotak dialog modify seperti ini Kita bisa langsung ngedit 40 katakanlah Enter Nah Kemudian kok dia tidak berubah Seperti pada video sebelumnya ya Untuk dia mengupdate kita bisa gunakan control B Atau reboot disini Oke Nah dia sudah berubah Semacam itu Kita bisa undo Jadi kita tidak perlu Klik kanan Permukaannya Edit escape Jadi kita tidak perlu melakukan edit escape Kalau cuma merubah dimensi atau ukuran dari Geometri ini Klik door area Kita cukup klik permukaan ini Edit Kalau dia muncul ukurannya Kita bisa cari ukuran yang sesuai Yang kita edit Kemudian double klik langsung angkanya Itu untuk mengedit dimensi Nah tapi kalau mau mengedit bentuknya ya Katakanlah dari kotak menjadi lingkaran ya Kita harus edit escape Jangan langsung nanti dimensinya saja Tapi kita harus masuk ke edit escape Semacam itu Oke Kemudian disini kita bisa klik door area Untuk membebaskan ini Kemudian kita bisa lihat dulu Features Nah disini ada Instant 3D Kita bisa kosongkan duit Kosongkan seperti ini Bebaskan Ketika kita bebaskan Instant 3D Kita klik di permukaan ini Yang seperti yang ke-8 Klik Kalau kita double klik Dia akan muncul dimensinya seperti tadi ya Nah kita klik di door area Untuk membebaskan Kemudian kita aktifkan yang Instant 3D Klik Kita klik disini Nah dia muncul dimensinya sama Perbedaannya apa Kita matikan dulu Kita double klik Perhatikan panahnya ini Di sini kalau kita mau mengedit dimensinya Ya tinggal di double klik angkanya Tapi kalau kita klik yang Instant 3D Nah dia ada bulatan biru disamping panahnya dimensinya Jadi kita bisa mengedit dimensinya dari ukuran lubang ini Dengan klik tahan lingkaran yang muncul Klik tahan lingkaran yang muncul Dia muncul kayak ruler ya Atau ukuran Kita bisa sesuaikan saja Nah GZ Klik tahan ya GZ Itu fungsi dari Instant 3D Jadi kita tidak perlu Masuk ke kotak dialog dimensi Cukup klik tahan bulatannya Dan GZ Sesuaikan dengan dimensi yang kita inginkan Nah di sini kita mau mengedit dimensi yang ini Menjadi 40 Untuk mendapatkan pergeseran yang lebih enak Cukup dekatkan pusatnya ke ukuran yang muncul ke tarang Jadi 40 ya Ya kita dekatkan ke 40 Kalau menjauh dia Komanya di belakang 40 lebih banyak Jadi untuk langsung ke 40 ya Dekatkan di sini Dia langsung 40 Masukkan Nah seperti ini Oke Kita bisa undo dulu ya Control Z Atau klik di sini undo Jadi dia kembali ke dimensi awal Kita klik ke ruangan ini 47 sekian Kemudian kita akan mengedit dimensi yang ini 34,79 ini menjadi 40 Kita bisa klik tahan di titiknya Bulatan hijau di samping panah dimensi Kita akan arahkan ke 40 Seperti ini Masker Kemudian escape untuk membaskan Masuk low feature Itu tadi fungsinya instant 3D Jadi bisa langsung mengedit dengan menarik-menarik modelnya Kemudian kita klik lagi yang ini Untuk 47,35 Dari sini kita kecilkan Kita edit menjadi 50 10 Kemudian untuk yang 10,34 Kedalamannya Kita klik tahan bulatannya 22 Nah jadi kedalamannya ini dihasilkan dari widget cut extrude ya Bukan dari sketchnya Jadi kita bisa langsung mengedit kedalamannya juga disini Instant 3D 22 Lepaskan Oke Disini kita sudah melakukan mode langsung ini Kita escape Untuk low feature Atau klik jual area Nah kemudian kalau kita lihat disini Wibangnya kan ikut terpotong ya Kita bisa edit yang engine Line nya ini Klik Line nya Nah dia akan muncul dimensinya juga Dimensi sudutnya Kita bisa klik tahan bulatan yang muncul Kita edit menjadi 33 Oke Seperti ini lepas Setelah kita mengedit kemiringan dari engine nya Kita bisa mengedit dimensi 37,5 Kita klik permukaan slot ini Nah kita bisa mengedit yang 37,5 ini Kita ubah menjadi 30 Klik tahan 30 Lepaskan Semacam ini kita klik di luar area Kita putar dulu Nah seperti ini Kemudian saya mau kedalamannya ini Klik kedalamannya out ini Dia sama tinggi dengan ini Jadi dua dua ya Kita bisa mengedit ini menjadi dua dua Atau kita bisa menyamakan kedalamannya dengan permukaan ini Untuk menyamakan kedalamannya Kita bisa mainkan bulatannya ya Atau panahnya Kita klik tahan panahnya Kita turunkan seperti ini Jadi sama saja Selain titik bulatan Kita bisa klik tahan panah yang muncul Nah lalu bagaimana biar dia sama Kita bisa tekan dan tahan ALT Kemudian arahkan cursor ke permukaan yang di tuju Nah semacam ini Dia semacam ada garis bantu oran Jadi kedalamannya sama Setelah itu kita lepaskan klik kiri Semacam ini Lepaskan ALT Kemudian escape untuk membahaskan Escape lagi Kita bisa edit ini Klik kanan Edit feature Nah untuk end conditionnya Plain dia ke dalamannya langsung berubah menjadi 19 Kita bisa edit saja End conditionnya jadi up to surface Surface nya yang ini Kita bisa OK Jadi fungsinya yang direct editing seperti tadi Yang ada panah-panah kita geser Itu cuma menyamarkan dimensinya saja ya Bukan mengganti end conditionnya Semacam itu Kalau untuk mengganti end conditionnya Kita bisa edit feature tadi Berat ke dalamannya Pada feature Up to surface Surface sama Surface yang ini Jadi supaya Kedalamannya sama terus Cuma surface yang ini Pencel Kalau surface yang ini Kita naikkan Klik Panahnya tidak tahan Klik tahan Nah dia yang kiri ikut Naik ya semacam itu Kita kembalikan ke 19 lagi OK Lepaskan Escape Untuk memplaskan Perlian kemudian kita bisa ctrl 7 lalu kita bisa aktifkan metode editing dari editing yang lain yaitu live section plane kita bisa lihat disini front plane top plane, right plane yang kita bisa lihat disini ada front plane kita klik front plane dia berpotongan dengan ini permukaan ini lalu yang ini dan ini dia berpotongan ini, ini dan ini kita disini akan menggunakan front plane sebagai referensi left section plane jadi kita bisa aktifkan comment left section plane dulu kita klik kanan di front plane atau plane yang akan kita jadikan left section lalu kita bisa gunakan left section plane oke setelah kita membuat left section plane dari front plane disini muncul folder baru left section plane kita bisa klik panah kecilnya disini ada left section plane satu referensinya front plane ya semacam itu kemudian kita bisa ctrl 8 dengan menggunakan left section plane ini kita bisa langsung mengedit ini kedalaman kedalamannya dengan langsung mengklik garis yang disini klik tahan yang dari sini dia juga langsung naik nah kalau garis-garis yang tebal yang macam ini kita klik tahan dia gak mau yang bisa di id cuma garis-garis yang kalau kita arahkan kursor ke situ ada tanda edge nya atau selamping kursor nya ada icon line edge nya itu klik tahan nah icon tekanlah 15 nah kalau kita arahkan ke garis yang ini disampingnya kursor kan gak ada icon apa-apa jadi dia tidak bisa digeser seperti di luar ini juga ketika arahkan ke garis luar disampingnya kursor tidak ada icon line nya jadi dia tidak bisa digeser atau tidak bisa di edit klik tahan lepaskan yang bisa di edit yang ada tanda icon line nya atau icon garis nya seperti ini klik tahan nah 19 lepaskan atau yang ini dan lompat jadi seperti itu fungsi dari left section plane ini kemudian kita bisa sembunyikan left section plane satu ini klik kanan disini height gambar mata oke kita bisa ctrl 7 nah disini kita sudah melalui model yang kita inginkan kita bisa save dulu ctrl S saya rasa cukup untuk materi pada video kali ini apabila ada teman-teman yang memiliki pertanyaan komentar atau sanggaan atau mau sharing ilmu silahkan tulis di kolom komentar di bawah terima kasih terima kasih sudah nonton video ini apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel what future solution sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati